assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua terima kasih untuk supportnya dan semangatnya buat saya jadi disini saya ingin memberikan pengalaman pribadi saya tentang bagaimana agar lober lipsync lober lipsync itu mudah bunyi dan Insyaallah pasti bunyi Om dari teman-teman yang kemarin saya unggah lewat live streaming mungkin terlalu panjang dan kurang fokus ataupun mungkin dari koneksi juga disini saya ingin memberikan yang lebih detail dalam artinya gini Om step-stepnya terus untuk lipsync itu biasanya lipsync itu dia awalnya dari konslet dulu atau dari sekedar kelebihan pirahi nah lebih baik gini Om mungkin dari lobet-lobet yang sudah lipsync-lipsync yang sudah punya pasangan ataupun sudah berpasangan dan sudah memberikan pakan yang terlalu over ini langkah yang pertama adalah di koloni kapsul Om di koloni kapsul dengan jantan-jantan semua dengan koloni kapsul ini pirahi yang lobet lipsync ini sudah naik dengan karena di koloni burung banyak baik setelah dengan di koloni ini kira-kira satu minggu tangkeringan sejajar tidak usah diapa-apain dalam arti tidak usah dipindah-pindah dulu cukup diganti pakan minum setelah itu lobet yang lipsync ini kita bisa sendirikan dari kolonian dengan pencemuran Nah setelah dengan pencemuran awal-awalnya dia buka paru itu lipsync itu lanjut bunyi 123 kali dia bunyi Insya Allah punya sudah bunyi langsung kembali ke koloni lagi dengan pemberian pakan tetap akan rendah jangan dimandikan jangan dilaras-laras dulu om proses disini adalah membuat si lobet ini kebiasaan bunyi dan pirahinya bisa kekontrol emosinya juga bisa kekontrol dalam arti di koloni ini pasti pirahinya sudah naik dan bahkan lobet lipsync itu pasti pirahinya sudah pirahi yang over kadang-kadang ada teman-teman yang omakis dari lipsync dari konslet kok nggak bisa kembali ke konslet semua berawal dari yang penting bunyi dulu om step-stepnya seperti tadi nah kebanyakan dari teman-teman yang saya lihat di media sosial kebanyakan yang lipsync itu susah membunyikan malah dikasih pasangan itu menurut saya malah lama om prosesnya baik kita lanjut om ini saya kasih masukkan eh masukkan step-stepnya lebih biar lebih enak setelah proses dengan koloni kalsul kita bisa sudah bunyi intensitas seperti itu ini tidak tiap hari om tidak tiap hari kita bisa karena dengan sudah kita mengetahui lobet itu sudah bunyi ketika penjemuran kita bikin jadwal tiga hari sekali kita jemur sendiri dia bunyi awalnya buka paroh dia bunyi nanti seiring waktu kita lihat perkembangan lobet lipsync itu om biasanya keluarnya adalah nada faktor nah setelah keluar nada faktor ini kita buat patokan om berarti penjemurannya bisa kita kurangin nah setelah kita kurangin ini bisa jadi kita intensitas dalam waktu perawatan satu bulan setelah satu bulan minggu besoknya adalah coba dengan dipisah tanpa penjemuran setelah tanpa penjemuran dia terjadi kembung tidak terjadi melet ataupun tidak terjadi buka-buka paruh disitu biasanya awal-awal burung itu akan sembuh nanti ketika kena angin ataupun kita tiup dia sudah tidak buka paruh ataupun tidak melet berarti disitu akan terjadi bunyi prosesnya sama seperti yang saya rawat dengan lobetnya mas febri febian yang dititipin ke saya kebetulan saya buat pembelajaran alhamdulillah berhasil dari jadi tanda-tandanya seperti tadi om ketika kita jemur sudah keluar nada faktornya sudah nyepit itu kita baru proses adalah menurunkan dari tingkat penjemuran jadi dengan dikuluni kita bisa langsung tepat terduh nanti dia biasanya tidak melet ataupun tidak buka paruh karena kalau kena angin jadi kebunyi ini bisa diterapkan buat teman-teman yang burungnya dikasih kandang akrilik itu bisa dicoba disini adalah proses yang jenengan skill kita kita bisa merabah antara birahi sama emosi ketika lobet itu di apalagi dari lipsync kita terduhkan kok terus dia terjadi melet berarti kurang penjemuran berarti besok kita tambah penjemuran sedikit kok dia bunyinya langsung faktor berarti kita lorot di tempat terduh setelah bunyi sebaiknya langsung dikuluni lagi om jangan disendirikan nanti kalau disendirikan dia pasti akan tahu buka paruhnya nanti jenengan akan tahu kapan poinnya burung itu akan digantung di lara sendiri insya Allah bunyi jadi intinya kalau masalah lobet lipsync insya Allah pasti kebunyi lebih baik lama dikuluni daripada sering dipisah-pisah yang pertama itu yang kedua jangan buru-buru diberikan pasangan kalau sudah punya pasangan tolong dijauhkan dulu gitu itu lebih cepat apakah bisa ngedouble om bisa insya Allah bisa karena lobet yang seperti itu adalah karakter lobet yang sudah punya birahi tinggi gimana caranya kita untuk merabah dari menyetabilkan menyetabilkan tidak harus dikawinkan om karena kebanyakan memang rata-rata kebanyakan ada juga dari teman-teman yang lip sync terus dikawinkan jadi bisa cuman kita lihat taraf lip sync nya om kadang-kadang yang saya lihat di teman-teman di media sosial itu lip sync nya mungkin dari awalnya pemberian pakan over penjemuran over belum waktunya dia bunyi terus dipasangkan ngawin jadi lip sync itu juga tidak ada kasusnya seperti itu jadi intinya disini-sini saya ingin merangkum om ingin merangkum pemahaman-pemahaman tentang birahi dan emosi cuman dari saya pribadi ingin memberikan gambaran kenjenengan agar mudah tahu step-stepnya om jadi pemahaman yang ada caranya caranya yaitu dengan tetap di koloni kalau dia sudah punya pasangan tolong pasangannya disingkirin dulu nanti pasangannya ini adalah untuk kartu as si jantan ketika jantan sudah enak sudah bunyi nanti ketika sudah sudah tidak terjadi lip sync itu bisa ditempelkan di kapsul sama kapsul dulu jadi kalau lobet itu pemberiannya tetap bertahap om step-stepnya bertahap dari pemberian pakan penjemuran dan juga pemberian pasangan jadi biar lebih enak buat teman-teman untuk mengatasi lobet lip sync ini saya berikan tutorial yang lebih pendek ini yang kemarin streaming yang kemarin mungkin terlalu panjang nanti saya akan selipkan video-video yang tentang perawatan lobet lip sync itu om jadi disini saya minta maaf karena di toko terlalu berisik dan saya juga harus untuk tanggung jawab saya seorang bapak harus memberikan nafak sama keluarga jadi intinya saya sesempat mungkin ingin menyampaikan apa yang dari teman-teman keluhkan mungkin dari teman-teman sebagian sudah banyak yang paham dan sudah banyak yang mengerti gitu ya om jadi intinya tentang lobet lip sync adalah lobet yang terlalu overpirahi tidak harus dikawinkan dikondisikan pirahinya dengan dibantu dengan penjemuran nah penjemuran ini harus step-stepnya kita tahu kapan waktunya lobet ini akan diturunkan intinya di koloni lama setelah itu pisah sendiri dengan penjemuran setelah penjemuran dibunyi agak faktor kita besoknya kedepannya kita kurangin atau dua minggu kemudian kita kurangin dari penjemuran kita taruh di tempat terduh dia tidak terjadi melet ataupun tidak terjadi mangap ataupun dia langsung bunyi itu berarti dengan sukses tinggal dibantu penjemuran yang penjemuran sehat misalkan sudah sehat sudah normal berarti hariannya cukup jemur sebentar kasih cukup mandi nanti di dikumpulin lagi di jejerin ataupun direndeng burung banyak nanti kalau sudah bunyi rajin bunyi baru koloni kapsul ditempel sama betina intinya disitu ya om jadi semoga apa yang saya berikan ini semoga bermanfaat buat teman-teman saya benar-benar ingin bantu apa yang menjadi kendala dari teman-teman tentang lobet lipsync intinya intinya lobet lipsync tidak tidak harus diberikan pakan yang terlalu over dulu tidak harus dikawinkan dulu gitu gak om beda lagi lobet yang awalnya konslet om kalau awalnya konslet terlalu konslet terlalu akut jadi jadi lipsync itu beda lagi cuman intinya tetap sama dengan dibantu penjemuran karena lobet yang terlalu over pirahi tidak harus dikawinkan juga kita harus mengingat dari diimbangi dari penjemuran dan faktor pakan pasti kalau yang lipsync itu awal-awalnya pasti dari over terlalu over pemberian pakan bahkan non sewu mungkin dari vitamin yang kurang kurang pas mungkin bisa jadi gitu yuk baik kiranya itu saja semoga ini bermanfaat jenengan beserta saya pribadi saya minta maaf kalau ada salah-salah kata ini hanya sekedar tutorial semoga bermanfaat yang sudah pernah saya sampai di live streaming semoga jenengan diberikan kemudahan diberikan apa yang diharapkan apa yang diinginkan itu semoga diberi kelancaran gitu yuk om semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati